Pemirsa kecelakaan beruntun tiga kendaraan juga terjadi di Jalinsum Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Kamis Pagi. Kecelakaan diakibatkan karena salah satu mobil memaksa menyalip kendaraan di depannya. Sebanyak tiga unit mobil, dua minibus dan satu pick-up yang akan melakukan arus mudik terlibat kecelakaan di jalan lintas Sumatera, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Kamis Pagi. Tiga kendaraan ringsek dan beberapa penumpang dari tiga kendaraan mengalami luka-luka. Kasat lantas Power Race Asahan, AKBP Gali Hario Mursyid mengatakan, keterangan dari supir kecelakaan berawal saat mobil minibus yang berlaju dari arah pekan baru menuju medan menyalip kendaraan truk di depannya. Karena terlalu memaksa mobil seketika menabrak mobil pick-up dari arah berlawanan. Selanjutnya mobil minibus lainnya yang berada di belakangnya juga ikut menabrak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi kejadian dengan menggeser kendaraan menghindari kemacetan arus mudik. Saksi supir langsung dari Avanza. Jadi memberikan keterangan kepada kami bahwasannya mobil Aila ini berusaha menyalip truk yang ada di depannya secara paksa. Namun tidak disangka dari depan muncul mobil L300 sehingga tabrakan itu tidak dapat dihindari. Setelah terjadi tabrakan Aila dan L300, mobil Aila langsung melintang, langsung disabut oleh Avanza. Korban luka-luka akibat kecelakaan ini pun langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Ketiga kendaraan langsung dibawa ke pos karantinal sebagai barang bukti. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan.